Al-Fatihah Iman dan Islam Wawil khusus Kita bersyukur Karena pada pagi hari ini Saya secara pribadi Sangat bergembira sekali Karena kedatangan Santri-santri Alumni Al-Ma'atuk Yang sekarang Sedang khidmah Mudah-mudahan Kedatangan Antum ke sini Sebagai salah satu bentuk Salatu rahmi Diberkahi oleh Allah SWT Saya tidak akan banyak berbicara Hanya sedikit saja Menihasati khususnya Kepada diri saya pribadi dan kepada Rekan-rekan alumni sekalian Bahwa kita itu harus Senantiasa bertakwa Kepada Allah SWT Dimanapun kita berada Jadi Sikap kita Atau Sikap kita yang sudah Terbiasa Atau dibiasakan Di pesantren Atau di mahan itu Saya harap Atau kita berharap Itu tetap tidak berubah Walaupun kita sudah keluar dari mahan Bahkan Harus lebih lagi Sikap kita itu harus lebih baik lagi Menunjukkan bahwa Alumni Al-Ma'atuk itu begini sikapnya Jadi kita Apa namanya Berusaha Da'wah bilhal Dalam arti bukan Hanya dengan Berbicara begini Berda'wah itu Tapi dengan memberikan contoh Kudwah kepada masyarakat Bagaimana Perilaku atau akhlak Seorang muslim Yang baik itu Ya Harus begitu Baik dari segi ucapan Apa namanya Perbuatan Tingkah pola kita Berpakaian Harus kita mencotohkan Bahwa Inilah Seorang muslim Sejati Yang pernah belajar di mahan Al-Ma'atuk Jangan sampai Nanti masyarakat melihat Bahwa Oh ini kok keluaran Al-Ma'atuk begini Sikapnya begitu Itu Itu saja Berdampak Kurang baik kepada mahan Kita sebagai alumni Harus berusaha menjaga Menjaga Apa namanya Nama baik Bahkan Alumni itu Harus berusaha Memberikan contoh-contoh Yang baik Sikap yang baik Agar menarik Calon-calon santri Atau calon orang tua santri Supaya bisa Menyokolahkan Atau mendaftarkan Ke Al-Ma'atuk Karena melihat contoh Oh ini keluaran baktuk Baik Kalau mereka melihat Alumni Al-Ma'atuk Bersikap Kurang baik Atau kurang menarik Mereka pun Tidak akan tertarik Nanti Untuk menyekolahkan Atau menitipkan Anaknya di Al-Ma'atuk Nah oleh itu Maka sekali lagi Berharap Kepada setiap alumni Baik yang sekarang Hadir disini Maupun alumni-alumni Yang lain Yang sudah Menyelesaikan Beberapa tahun yang lalu Dan sekarang Sekadang Sedang Baik yang Melanjutkan studi Di berbagai Lembaga Atau universitas Maka Nasihat ini Saya Tekankan Bahwa kita itu Sebagai alumni Harus Memberikan contoh Yang baik Sikap yang baik Kepada masyarakat Yang paling penting itu Kita harus Da'wah Dengan praktek Jangan sampai Kita misalnya Sebagai seorang alumni Al-Ma'atuk Tidak sholat berjamah Di masjid Sehingga ketahuan Sama masyarakat Itu usahakan Sholat berjamah itu Yang paling penting Kita usahakan Lima waktu itu Di masjid Tunjukkan Bahwa kita itu Inilah Alumni Al-Ma'atuk Yang sudah belajar Sekian lama Kurang lebih 6 tahun Plus khidmat 1 tahun Inilah hasilnya Outputnya Harus diperlihatkan Kepada masyarakat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ayol Ahibad Abnai Disini usah ingin Memberikan sedikit Tausia Nasihat buat kalian Dimi Allah Ini suatu hal Yang sangat penting Untuk kalian Karena Perjuangan ustad Pada zaman sekarang ini Tidak begitu berat Dibanding zaman kalian Yang akan datang Zaman kalian Tantangannya akan Lebih dahsyat Dibanding tantangan Pada zaman sekarang Ketika ustad Masih ada disini Maka saya ingatkan Disini Kepada anak-anakku sekalian Kalian adalah Generasi-generasi muda Yang orang-orang barat Mengkhawatirkan Akan tumbuhnya Generasi-generasi islam Oleh sebab itu Dengan metode Gozuatul fikir Yang mereka Berikan kepada kita Disogoki dengan Mainan-permainan Game-game Dan segala rupa Yang menyelewengkan Kalian dari Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini merupakan Salah satu Metode orang barat Untuk memalingkan Kalian dari Agama Allah subhanahu wa ta'ala Kalian adalah Generasi islam Di tangan kalian Adalah perjuangan-perjuangan Jika kalian Bersemangat Untuk berjuang Maka islam Tentu akan Lebih terang-benderang Lebih Kokoh Dan tidak mudah Untuk dihancurkan Oleh orang-orang barat Mungkin ini Yang ustad Akan sampaikan Yang ustad Berikan kepada kalian Semoga ini Merupakan motivasi Buat kalian Semoga Dengan Tumbuhnya Kadar-kadar islam Entah itu Melalui ikmal Dan sebagainya Ini akan mendapatkan Suatu Apa Pencerahan Bagi Islam ke depannya Wallahu'alam Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax